Intro Hai teman-teman semua Nah sekarang aku itu lagi menuju ke salah satu tempat jualan street food Tapi yang dijual itu adalah nasi Arab Nah biasanya kita kan kalau pengen nasi Arab kan kita perginya ke restoran Arab Atau restoran yang timur-timur tengah gitu Atau ke restoran India Karena dia kan jual juga tuh beras-beras mati Nah kali ini jualannya itu di pinggir jalan dan kaki lima Pake groba gitu dan tentunya harganya juga pasti lebih murah Aku udah pernah beli dan enak Makanya aku mau share ke kalian semuanya di vlog Foodie Hayati Yaudah kita menuju ke sana Nah tempat jualannya itu ada di daerah Cempaka Putih Dan aku tuh masuknya dari yang dulu tuh gedung Duima Sekarang apa ya hotel apa gitu Nanti aku tulis alamatnya ya Dia tuh jualannya Hah di deket sini nih Nih Di depan Indomaret tuh Indomaretnya udah mulai keliatan Tuh yang ngintip-ngintip warna-warni itu Di belakang sana Nah coba udah buka belum ya Katanya sih jam lima sore udah ready Ini pas sih Ini jam sekitar jam lima sore juga Oke kita cari Parkir dulu Sekarang aku udah nyampe nih di grobaknya Nasi mandi Mandi rice cempaka putih Hai mbak sore Halo Kakak honornya ya Iya Namanya siapa kak? Boleh kenalan kak? Cindy Kak Cindy Aku Hayati Halo Kak Hayati Iya Ini menunya ada apa aja ya kak ya disini ya Jadi kita tuh ada dua Satu Based on nasinya ya Based on nasinya itu ada mandi Nasi mandi Ada biryani Sama nasi biryani Iya Basic nasinya Terus toppingnya Untuk toppingnya Kita bisa ada yang Ayam Ada juga Kambing Biasanya setadinya daging Tapi kebanyakan pasar Sukanya kambing Jadi kita udah ganti ke kambing Oh tadinya daging sapi ya Iya Terus sekarang pindah ke kambing Karena banyak permintaan Minta daging kambing ya Karena lebih manis katanya Oh iya iya Aku ini deh mbak Aku mau coba Eh bisa dimix gak nasinya Biasanya kalau nasi Arab kan bisa dimix ya Karena kan kalau misalkan Pertama-tama pengen coba tuh Bisa Yang pedas sedikit Bisa yang light Yang light tuh mandi Oh gitu Jadi mau mix Bisa dimix ya Satu piring dapet dua macem nasi ya Iya Oh boleh-boleh Terus itu apa namanya Harganya nih Biasanya kan kalau nasi dari timur tengah tuh kan Harganya mahal Nah saya mau tanya nih Kalau di mandi rice Harganya ini berapa kak Dari mulai berapa Start from berapa nih Jadi tuh kita punya tagline Rasa luar negeri Harga Eh sorry Rasa luar negeri Harga dalam negeri Wisss Hari pemirsa Yaudah aku mau cobain ya mbak Yang mix tapi ya Setengah mandi Setengah biryani Setengah mandi Setengah nasi mandi Setengah nasi biryani Yang ayam Ayam Dan bisa fatty liver tuh paling sering sekarang Karena banyak orang juga diabetes Nah akhirnya kita pilih air fryer Dan kita gorengnya 0% tanpa minyak Mungkin sedikit margarin ya Kalau orang yang mau pake margarin Tapi bisa juga dipesen Gak pake margarin Oke Jadi kita pake air fryer Polestro free Oh berarti ini sama sekali Gak pake minyak ya Karena pake teknologi air fryer Luar sehat nih guys Tuh buat yang nyari Tapi ada margarinnya dikit deh Ada Boleh kalau misalkan Gak mau pake margarinnya Karena kan itu biar Lebih Apa ya Gurih Lebih gurih aja Sama basmati nya juga Kita Kalorinya setengah Daripada Beras merah Dan itu Gak bohong Kita pake fatsecret Sumbernya Pake apa? Fatssecret.com Kalau misalkan temen-temen pada tau Itu kalau kita untuk Gain kalori Untuk gimana caranya Calculate kalori-kalori Di makanan kita Itu ada namanya Fatssecret.com Itu biasanya bisa digugah juga Kalau nasi kita itu Kita kan pake basmati Basmati itu Kalorinya setengah Daripada Nasi merah Berarti pilihan yang Lumayan sehat ya Nasi Nasinya oke Karena kalorinya sedikit Terus lagi Terus lagi ayamnya juga Air fryer guys Ini mandi Oh ini mandi Ya lebih Pel ya Lebih Kalau mandi Ini asalnya dari Jazirah Arab ya Setau aku sih Yaman Oh dari Yaman ya Ya Yaman Karena sebenernya kan Ini nasi-nasi Arab ini Cuma beda dari Nasinya aja Cuma bedanya tuh Di bumbu Nasinya sama Guys ini wangi banget Ini Baunya amazing loh Harum banget Rempah-rempahnya Kita Kalau yang ini Biryani Oh yang ini biryani Kalau biryani tuh Lebih kayak India India-Pakistan gitu ya Kita ambilnya sih yang Pakistan Kalau lebih yang Pakistan Lebih Dia lebih Apa ya Lebih strong Kalau ini gak terlalu strong Tapi pedas Oh ini gak strong Tapi pedas Terus itu yang Itu apa Berasnya pake beras Basmati ya Basmati Beras impor loh dia Untung mbak itu dijual segitu Harganya Sebenernya sih kita gak lagi nyari Untung Makanya kita juga ambilnya Itu di jalan juga Buat Ngenalin ke temen-temen Kalau misalnya ada loh Makanan enak Yang kualitasnya bagus juga Dengan teknologi terbaru juga Harganya juga bisa digapai Tapi sehat juga Terjangkau ya harganya Banyak yang kayak Customer kita itu Kayak diabetes Mereka tuh sering dateng ke sini Untuk makan Basmati kita Karena mereka Feel no guilt Gitu lah Sama banyak juga Kan sekarang Kakak-kakak yang cewek-cewek Suka banget Oh iya dong Kalau pedung kita nanti Aku nanti Gak apa-apa Yang jualnya aja Ini Suka gitu loh Eh oke Kak aku mau nanya Kemarin aku liat Postingnya di Instagramnya Katanya Gak nyampe 2 jam Udah abis tuh Gokil banget Tuh gimana ceritanya sih Bukanya jam berapa Terus tutupnya jam berapa Gak nyampe 2 jam Udah sold out Bukanya itu sebenernya jam 5 Jamnya sebelum jam 5 5 menit 10 menit Sebelumnya sih Udah buka lah ya Tapi di go food Atau di grab Bukanya itu Dia jam 5 Operasional gitu jam 5 Cuma pas Karena udah banyak hiding men Jadinya kadang 1 jam 2 jam Kadang-kadangnya Sampai 2 jam Paling lama 2 jam Itu kita udah sold out Wow Jadi nih buat temen-temen Yang mau cobain Buruan aja Jam 5 udah buka Tank nih Bisa langsung dateng kesini Ini dagingnya ya Ayam sama Kambing Ayam Tinggal dikit ya guys Oh iya ini kambing Tadi juga udah ada yang beli Terus ini apa Ayamnya kan udah Udah dimasak ya Ini udah dibumbuin Di rumah gitu Udah udah dibumbuin Dia masaknya 8 jam Wow 8 jam Abis iya kita pake slow cooker Oh pake slow cooker Oh bukan presto Jadi keliatan nih Dia Bikin lembut ya Ini tulangnya udah hancur Hancur banget Bisa dimakan Oh jadi kayak Ini ya Tulang lunak ya Iya Tapi kita slow cooker Jadinya dia tastenya Lebih ngereset Hmm gitu Aduh ini juga wangi loh guys Harum banget Oh gitu Terus baru disini nanti Ini diangetin ya Mau dibuka Boleh Diangetinnya pake airfryer Jadi ibarat kata Ini diungkep gitu ya Pake slow cooker Terus baru diangetin Digoreng Pake airfryer Ini digoreng loh guys Goreng teknologi masa kini Pake airfryer Jadi gak pake minyak Nah ini yang mix nih Yang apa Yang ini apa tadi Kak Itu biryani Oh yang ini biryani Yang ini Nasi mandi Jadi kalau yang mix Kalian dapetnya kayak gini nih Ini sebenernya Kalau gak pake daging Juga bisa Segini berapa tadi 20 ribu Tuh Jadi buat kamu yang pengen cobain Nasi beras bas mati Tuh Segini Harganya 20 ribu aja Udah komplit Tapi memang gak pake proteinnya Gak pake daging-dagingannya Tuh Cakep kan Murah loh 20 ribu Taraaa Ini dia Aku pilih yang mix nih Yang campur Ada nasi biryani Sama nasi mandi Pake topping Ayam Ayamnya tuh Ayam yang Gak digoreng pake minyak Tapi dengan sistem airfryer Jadi Lebih sehat katanya Terus juga ada sambelnya Ini sambel tomat Dicampur bawang bombay Dengan sedikit lemon Ini wangi banget Segini harganya 35 ribu Aku udah gak sabar Bacobain Yuk kita makan Nah enaknya nih Makan pake tangan nih Aku udah cuci tangan ya Tuh Liat deh Kita cobain ayamnya dulu Ini ayamnya tuh Udah dimasak berapa jam Kita tadi 8 jam apa ya Terus Baru di Apa Di airfryer Digoreng dengan udara Liat Nggak pake minyak Kita cobain ya Bismillahirrohmanirrohim Sudah guys Ayamnya itu Lembut banget Dia langsung copot dari tulangnya gitu Katanya memang tadi tuh Masaknya pake slow cooker Tapi bukan presto Jadinya empuk banget Rasanya juga enak Bumbu-bumbunya itu Masuk banget ke dalam Bener-bener bisa menyerah Kedalam dagingnya Sekarang kita cobain pake Nasinya tuh Kalau mau liat nih Aku kan pesen yang mix Yang mix itu dapet 2 macem nasi Sini-sini Aku kasih liat Tuh Tuh yang ada Nih Yang sebelah sini Ini nasi bryani Tapi bryaninya Bryani dari Pakistan Tadi katambahnya Nah Terus yang sebelah sini Yang ada kismis Terus ada Apa namanya Yang warna-warna kuning ini Ini tuh nasi mandi Jadi nasi mandi tuh Lebih ke Dari daerah Yaman Pakistan ketemu Yaman guys Ya udah kita cobain yang mandi dulu ya Yang bryani dulu deh Ini bryaninya tuh gak begitu kuning ya Ayo kita makan yuk Tuh liat ini Berasnya Tuh liat Berasnya tuh Beras bas mati Dia kalorinya lebih rendah Dan memang dari Biasanya dari timur tengah Atau dari daerah India Pakistan Tuh pake berasnya Beras bas mati Tuh Makan Waduh Ini enak banget Jadi Beras apa Beras bas matinya itu enak banget Dia yang long grain Tuh Panjang-panjang Gak seperti beras kita Kalo beras kita kan biasanya beras yangnya agak Agak gendut-gendut gitu Kalo bas mati tuh lebih panjang Terus ini rasanya itu enak banget Bumbu-bumbunya tuh kerasa banget Dan gak begitu strong ya Kalo kita pernah makan nasi bryani yang Di restoran India misalnya Itu kan Dari baunya aja tuh udah yang Uh gitu Tapi ini gak begitu Tapi bumbu-bumbunya tuh kerasa Jadi Kata mbaknya sih bener Tadi dia bilang Dia bikin agak mild Mungkin menyesuaikan juga Dengan lidah orang Indonesia Tapi ini enak Enak banget Burih Hmm Nasinya aja enak Jadi sebenernya Gak usah pake ini Daging-dagingnya tuh udah oke banget Dan tadi kalo Nasinya doang Bisa mix juga Itu cuman 20 ribu Dan lumayan banyak Sekarang Aku mau cobain yang Nasi mandi nih Nasi mandi ini Nasi khas dari Jazirah Arab Dari Yemen Kata mbaknya tadi Yuk kita cobain Ada kismisnya segala Hmm Makan Jadi kismisnya ini Ngasih Apa namanya Ngasih sensasi rasa Yang beda Jadi dia kayak ada Manis-manisnya gitu Dari si kismis ini Dan ini enak banget Misalnya kan kalo Dari nasi timur tengah Memang ada kismis Sama ada kacang-kacangan Tapi disini Gak pake kacang-kacangan Cuman pake kismis aja Oke Tapi enak banget Ini enak Bumbu-bumbunya Lagi-lagi Terasa Gurih Tapi gak terlalu Strong banget Rempah-rempahnya Baunya tuh masih Terkendali lah Masih kita bisa toleransi Kalo buat orang-orang Yang gak Suka dengan Bobo yang strong Bumbu-bumbu yang strong Ini oke Enak Wooo Wooo selamat menikmati selamat menikmati